Intro Vape sebabkan kanker, ini alasannya Sebuah studi baru memperingatkan bahwa vape atau rokok elektronik menyebabkan mutasi DNA yang menyebabkan kanker Periset membuat tiruan kantong kemih dan sel paru manusia dengan menguji coba pada uap vaping yang dirancang untuk menghindari produk sampingan karsinogenik dari tembakau Mereka menemukan sel-sel bermutasi dan menjadi kanker pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari perkiraan Dan tikus yang terpapar asap juga mengalami kerusakan DNA yang signifikan Tim peneliti mempertanyakan kepercayaan populer bahwa vaping nikotin adalah alternatif dan aman untuk merokok di dalam merokok itu sendiri Muncul hanya beberapa hari setelah Food and Drug Administration menolak produk vault elektronik yang sehat dengan mengatakan bahwa hal itu tidak lebih sehat daripada tembakau Dengan mengatakan bahwa hal itu tidak lebih sehat daripada tembakau E-cigarette smoke memberikan nikotin melalui aerosol tanpa membakar tembakau Sementara asap tembakau mengandung nitrosamin dan banyak bahan kimia karsinogenik dari pembakaran Sementara asap tembakau mengandung nitrosamin dan banyak bahan kimia karsinogenik dari pembakaran E-cigarette smoke mengandung nikotin dan beberapa pelarut organik yang relatif tidak berbahaya Akibatnya, vap yang biasa disebut bahasa sehari-hari telah dipromosikan tidak bersifat karsinogenik pengganti tembakau yang lebih aman Sebuah studi baru-baru ini bahkan menemukan bahwa perokok elektronik memiliki karsinogen paru-paru 97% lebih sedikit dalam cairan tubuhnya dibandingkan dengan perokok tembakau Namun, para ahli memperingatkan bahwa tidak berarti aman dan tidak beresiko terkena kanker Studi baru dari Departemen Kedokteran Lingkungan adalah penyelidikan atas keyakinan bahwa produk tembakau lainnya, bukan nikotin, adalah obat yang menyebabkan kanker dan merusak kesehatan lainnya Mereka menimpulkan bahwa meskipun vap memberikan lebih sedikit karsinogen daripada asap tembakau Perokok elektronik mungkin memiliki resiko lebih tinggi daripada orang yang bukan perokok mengembangkan kanker paru-paru, kandung kemih, dan penyakit jantung Food and Drug Administration memberikan suara bahwa rokok elektronik dapat memprediksi tingkat penyakit dan kematian yang lebih rendah pada manusia Perangkat vap ini sudah terjual di lebih dari 30 negara, dan produsen bertujuan menjadikannya produk tembakau pengurangan resiko pertama yang telah disetujui oleh Amerika Serikat Pembukaan Food and Drug Administration akan menandai tonggak utama dalam upaya oleh pejabat industri dan pemerintah untuk menyediakan produk tembakau alternatif kepada perokok Amerika Serikat Tingkat merokok orang dewasa telah turun ke titik rendah sepanjang masa sebesar 15% Meskipun merokok tetap merupakan penyebab utama penyakit dan kematian yang dapat dijegar di negara ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!